Intro Dua video memperlihatkan seorang bapak-bapak yang memiliki keterbatasan fisik dan meminta tolong ke orang asing di tongkrongan sedang viral karena sukses bikin warganetnya sak Kisah itu diunggah kembali oleh akun Ed Sahabat Surga di jejaring media sosial Instagram pada Kamis 21 April 2022 Perekam video tersebut mengaku sedang nongkrong di jalan dan tahu-tahu ada seorang bapak-bapak yang menghampiri mejanya Wajah bapak itu tampak lelah, kebingungan dan bahkan menahan tangisnya Lalu bapak-bapak itu dikatakan menunjukkan beberapa tulisan di bukunya Tak sampai di situ, tahu-tahu saja si bapak kembali melanjutkan tulisannya Berdasarkan tulisan itu, maka si perekam mengetahui bahwa si bapak tengah meminta bantuan untuk memberhentikan bis dari Bandung hingga Cirebon Si perekam video yang tak tega dengan kondisi bapak itu pun lantas memberikan makanan serta minuman dahulu Beruntungnya masih banyak orang yang peduli dengan bapak itu Menurut keterangan lebih lanjut, bapak itu tidak bisa pulang karena tidak ada gaji selama dia bekerja dan tak dibayarkan oleh mandornya Kini dikabarkan si bapak telah kembali ke rumah dengan selamat dan bertemu dengan keluarganya Video itu viral dan mencuri atensi warganet Mereka pun memberikan beragam tanggapan di kolom komentar Terima kasih telah menonton!